Dua kebakaran terjadi di Jakarta pada Sabtu siang, di Cilincing, Jakarta Utara, kios penjualan sandal terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik kabel udara di dekat bangunan. Sementara di Grogo, Jakarta Barat, ruko berlantai 4 juga terbakar. Kamera amatir warga merekam suasana kepanikan saat sebuah bangunan berlantai 2 yang dijadikan kios sandal di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, terbakar pada Sabtu siang. Selain terlihat kobaran api disertai asap, percikan api dari kabel listrik udara yang berada di depan bangunan terus terjadi. Pencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar hingga akhirnya meludaskan seluruh isi bangunan. Dari keterangan penghuni kios bernama Tony Saputra, api berasal dari percikan api korsleting listrik kabel udara. Api berhasil padam setelah 11 unit mobil damkar dan puluhan anggota damkar tiba di lokasi dan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Masih di Jakarta, kebakaran juga terjadi di kawasan grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Sejumlah ruko berlantai 4 di kompleks sentral Ratu Latumenten terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar di dalam salah satu ruko yang dijadikan gudang sepatu membuat api merambat ke sejumlah ruko lain. Sartono Perwira Piket Damkar, Jakarta Barat mengatakan dalam peristiwa ini sebanyak 10 ruko dari 20 ruko terbakar. Dalam proses pemadaman, pihaknya mengerahkan 14 unit mobil damkar dan 40 personil ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian sektor grogol Petamburan masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Tim Liputan, CNN Indonesia